Intro Setelah letkol untung Syamsuri, umumkan G30S atau gerakan 30 September yang dipimpinnya telah menindak para jenderal angkatan darat yang dituduhnya akan melakukan kudeta. Tiba-tiba seorang Kopral Cakrabirawa tak mau menghormat kepada atasannya yang perwira. Begitulah yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 berdasarkan kesaksian seorang perwira Cakrabirawa yang dikutip dari artikel, Misteri Untung yang terbaik lalu terbalik, yang ditulis Tempo. Seperti diketahui, dalam pengumumannya tentang gerakan 30 September, Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa yang didapuk komplotan G30 SPKI sebagai Komandan Gerakan sekaligus Ketua Dewan Kehormatan, juga mengumumkan bahwa pangkat tertinggi setelah kekuasaan jatuh ke tangan Dewan Revolusi adalah Letnan Kolonel. Selain itu, kepada para prajurit yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September akan diberikan kenaikan 2 tingkat. Sementara yang mendukung, akan dinaikan 1 tingkat. Suhardi, seorang perwira Cakrabirawa dari Korps Polisi Militer punya pengalaman menarik ketika peristiwa gerakan 30 September itu meletus. Saat itu, Suhardi tercatat sebagai salah seorang perwira di Cakrabirawa. Ia pensiun dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel. Suhardi, adalah teman masa kecil Letkol Untung Syamsuri di Solo. Bahkan, Untung pernah bekerja di usaha batik yang dijalankan ayah Suhardi. Dalam artikel, Misteri Untung yang Terbaik Lalu Terbalik, yang ditulis Tempo. Suhardi ketika diwawancarai wartawan Tempo menceritakan ketegangan hari-hari ketika peristiwa gerakan 30 September meletus. Dikisahkan Suhardi, pada tanggal 29 September, dia menjadi perwira piket di pintu gerbang istana. Tiba-tiba ada anggota Cakrabirawa anak buah Dul Arif. Komandan peleton di bawah batalion pimpinan Letkol Untung yang bernama Jahurup handak masuk istana. Menurut Suhardi, tindakan Jahurup itu tidak diperbolehkan karena tugasnya adalah di ring luar sehingga tidak boleh masuk. Saya tegur dia, kata Suhardi kepada Tempo. Kemudian, Suhardi juga menceritakan pengalamannya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 atau saat peristiwa gerakan 30 September meletus. Kata Suhardi, pada tanggal 1 Oktober pukul 7 waktu Indonesia Barat, dirinya sudah tiba di depan istana. Saya heran, dari sekitar daerah Bank Indonesia. Saat itu banyak tentara. Ketika itu Suhardi langsung mengendarai jeep menuju markas batalion 1 Cakrabirawa di Tanah Abang. Batalion 1 adalah batalion yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri. Sampai kemudian ada peristiwa yang membuatnya heran lagi. Pengawal di pos yang biasanya menghormat kepadanya tidak menghormat lagi. Saya ingat yang jaga saat itu adalah kopral teguh dari banteng Riders, kata Suhardi. Begitu masuk markas, Suhardi melihat saat itu di Tanah Abang semua anggota kompi Cakrabirawa yang berasal dari banteng Riders tidak ada. Sebagai tambahan informasi, banteng Riders adalah pasukan yang pernah dipimpin Letkol Untung. Ini adalah batalion di bawah Kodam di Ponegoro. Letkol Untung pernah jadi komandan di banteng Riders. Begitu tahu hari itu ada kudeta dan Untung menyiarkan susunan Dewan Revolusi. Suhardi langsung ingat wajah sahabat masa kecilnya dan sahabat yang sudah dianggap anak oleh ibunya sendiri tersebut. Teman yang bahkan saat sudah menjabat komandan Cakrabirawa bila ke Solo selalu pulang menjumpai ibunya. Begitulah kesaksian Letkol Purnawirawan Suhardi seperti dituturkan kepada Tempo. Waktu mendengar pengumuman itu, Suhardi agak kaget. Meski kemudian ia tak heran jika Letkol Untung terlibat dalam gerakan yang disebut juga didalangi PKI. Suhardi sudah tahu, jika Untung, kawan masa kecilnya itu sudah dekat dengan PKI. Saya tak heran kalau Untung terlibat karena saya tahu sejak tahun 1948 Untung dekat dengan PKI, kata Suhardi. Sementara itu, saat diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa pada tahun 1966 setelah diringkus di Tegal. Kepada auditor militer, ex-Letkol Untung mengaku hanya memerintahkan menangkap para jeneral guna dihadapkan pada Presiden Soekarno. Semuanya terserah kepada Bapak, Presiden, apa tindakan yang akan dijatuhkan kepada mereka. Jawab Untung saat ditanya auditor militer dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa. Lain lagi kesaksian Letkol Heru Atmojo. Mantan Wakil Asisten Direktur Intelijen Angkatan Udara. Yang namanya dimasukkan Untung dalam susunan Dewan Revolusi. Kata Heru saat diwawancarai Tempo mengakui Syam Kamaruzaman lah. Yang paling berperan dalam gerakan tersebut. Syam Kamaruzaman adalah Ketua Biro Khusus PKI. Badan rahasia yang dibentuk Ketua PKI DN Aidit. Tugas Biro Khusus ini adalah membina para perwira militer untuk mendukung PKI. Keyakinan Heru Atmojo itu muncul ketika pada Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ketika itu, Heru Atmojo secara tidak sengaja bertemu dengan para pimpinan gerakan 30 September. Letkol Untung, Kolonel Latif, Mayor Sujono, Syam Kamaruzaman, dan Pono. Heru melihat justru Pono dan Syam lah yang paling banyak bicara dalam pertemuan itu. Sementara Untung lebih banyak diam. Saya tidak melihat peran Untung dalam memimpin rangkaian gerakan atau operasi ini. Kata Heru saat diwawancarai Tempo. Terima kasih telah menonton!